Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Opik Kicau Channel yang akan menguap solusi dan informasi seputar burung kicauan Oke Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya teman-teman Semoga selalu semangat dalam merawat burung-burung gacauannya di rumah Oke Sobat Kicau, untuk malam hari ini Saya khusus membuat konten di malam hari Untuk teman-teman Sobat Kicau semua Yang hobi dengan burung cendet Oke untuk pembahasan malam hari ini teman-teman Yang bakal saya bahas yaitu mengenai Cara pemasteran burung yang baik dan benar Oke mungkin video ini Udah pernah saya ulas di bulan-bulan kemarin Tapi videonya udah mulai tenggelam bagian bawah teman-teman Karena sekarang video Opik Kicau juga udah mulai Hampir 300an lebih ya teman-teman Dan untuk spesial buat teman-teman pecinta burung cendet Nah mungkin mau nyimak pembahasan ini Oke stay tune terus Jangan sampai di skip-skip Tonton dari awal sampai akhir Jangan sampai terlewatkan Check it out Oke Sobat Kicau Pecinta burung cendet dimanapun Anda berada Untuk hal yang satu ini Yaitu pemasteran Itu sangatlah penting ya teman-teman Untuk burung cendet Kenapa? Karena burung cendet Jika udah gacor dan membawakan materi Atau lagu yang kita perdengarkan Atau kita masterkan ke burung cendet kita Jika masuk dan dibawakan secara lantang oleh burung kita Itu merupakan suatu kepuasan tersendiri teman-teman Makanya saya disini bakal bahas Agar kalian itu tidak sia-sia teman-teman Agar tidak sia-sia dalam memaster burung Tiba-tiba nanti burungnya setelah dewasa itu Tidak ada materi yang masuk sama sekali Sama otak burungnya teman-teman Alhasil Kerja keras selama ini Waktu kecil Waktu Terotolan Kalian masterkan itu percuma Artinya Sia-sia belaka Tidak ada materi yang masuk pada burung kalian Dan disini disebabkan oleh pemasteran yang salah teman-teman Pemasteran yang salah Yang mengakibatkan burung kalian tidak bisa merekam dengan baik Materi-materi yang udah kalian perdengarkan Oke Langsung aja teman-teman ya Jika kalian pengen mencetak burung gacauan Atau burung lomba Yang memang Mau mencetak dari Terotolan Dari Yang kurangannya yang bagus teman-teman Misalnya Paruhnya yang besar Paruhnya yang Apa? Yang keker ya teman-teman Terus Memang yang udah diidentifikasi Bahwa burung Terotolan tersebut Yaitu berjenis kelamin jantan Teman-teman Sebenarnya untuk betina juga bisa masuk Tapi Yang bakal kita bahas disini Yang Menuju ke Area lomba aja Yang bener-bener Pengen dicetak Secara bagus teman-teman Oke Itu teman-teman Yang pertama Kalian harus Memilih ciri fisik Atau katurangan yang baik Untuk anakan burung cendet Yang mau kalian master Terus yang kedua Master lah burung Lebih dari Satu ekor Bisa dua Bisa tiga Bisa lima Kenapa om? Karena Agar kalian nanti Tidak rugi teman-teman Di saat lagi kalian Burungnya udah mulai Beranjak dewasa Nah disitu nanti Baru kelihatan Mana burung yang cerdas Mana burung yang lemot Artinya Kalau burung yang cerdas Di usianya Yang mulai Nyulam bulu Di usia empat bulan itu Itu udah mulai Kata lagu Dan mulai Jual Jual-jualnya Burung yang lemot Yang EQ nya kurang cerdas Teman-teman Itu gak menampakkan Hasil apa-apa Paling cuma Ngerecek-ngerecek aja Jadi Isian-isian Yang kalian perdengarkan Itu gak bakal ditampilkan Makanya disini Agar kalian Gak merugi Memaster burung cendet Jadi master lah Lebih dari Satu ekor Dua ekor Atau tiga ekor Itu bebas Teman-teman Artinya nanti kalian Bisa mendapatkan burung Yang memang kalian inginkan Jadi misalnya Gagal di Satu ekor yang Yang satunya Bisa di satunya Yang berhasil Oke teman-teman Nah itu tips yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yaitu Metodenya teman-teman Caranya Cara memasternya Yang baik Untuk materi burung Ini riset dari Smart Mastering Indonesia Yang udah Terbiasa dipakai Oleh teman-teman kita Itu Memasterin burung Satu materi Itu dua minggu Teman-teman Dua pekan Jadi satu materi Misalnya Gereja Tarung Itu Perdengarkan Selama Dua minggu Berturut-turut Teman-teman Dengan catatan Itu terus Di-repeat ya teman-teman Jadi Saat mendengarkan Materi Ke burung Kalian Itu Harus Di-repeat terus Jadi Satu jam Misalnya Full Gereja Tarung Nanti di-repeat lagi Dan Itu Berturut-turut Selama dua minggu Teman-teman Dua pekan Materi satu Itu aja Dan Untuk Waktunya Yang paling baik Yaitu sekitar Dari jam 8 malam Sampai jam 5 pagi Itu Waktu yang Bagus Untuk memasterin burung Artinya burung Bener-bener lagi Masa istirahat Teman-teman Dan Caranya Berikutnya Cara berikutnya Yaitu Dengan cara Mengkrodong Burung tersebut Artinya Jika kalian Mau memaster Burung Yang Pihikan Atau burung Anakan Itu Burungnya Dikrodong Teman-teman Jadi burung Biar benar-benar Tenang Ngerekam Audio Atau Materi Yang Kalian Perdengarkan Itu Secara Baik Dan Fokus Oke Step berikutnya Yaitu Penempatan Yang Baik Teman-teman Penempatan Yang Baik Bisa Kalian Taruh Di Tempat Sepi Di Pojokan Misalnya Dan Terhindar Dari Gangguan Gangguan Binatang Lainnya Seperti Misalnya Tikus Seperti Cicak Misalnya Jadi Taruh Di Tempat Yang Agak Sepi Yang Sekiranya Fokus Atau Kalau Misalnya Kalian Punya Ruangan Khusus Untuk Ngemaster Teman-teman Itu Jauh Lebih Baik Kenapa Karena Disitu Dia Lebih Fokus Dan Terhindar Dari Suara Suara Isian Burung Yang Enggak Diinginkan Di Luar Sana Misalnya Misalnya Teman-teman Saya Ngemaster Di Kampung Misalnya Di Kampung Nah Disitu Kalau Misalnya Enggak Di Repeat 24 jam Master Itu Dia Di Saat Lagi Ada Jeda Misalnya Terdengar Suara Toke Suara Anak Ayam Misalnya Suara Kucing Nah Disitu Masuk Teman-teman Kenapa Karena Cendet Ini Merupakan Burung Yang Mempunyai EQ Atau Kecerdasan Itu Yang Sangat Tinggi Jadi Bisa Ngerekam Suara Suara Lainnya Enggak Cuma Suara Burung Teman-teman Karena Memang Terbukti Banyak Punya Teman-teman Kita Termasuk Punya Saya Waktu Itu Suaranya Itu Toke Ayam Berkokok Terus Suara Kucingnya Fase Bener Nah Ini Memang Merupakan Seperti Burung Kampungan Banget Ya Teman-teman Oke Untuk Yang Baik Untuk Memperdengarkan Musiknya Yaitu Contohnya Seperti Ini Teman-teman Jadi Kalian Misalnya Taruh Di Pojokan Digantung Nah Untuk MP3 Untuk Audionya Itu Itu Ditaruh Di bawah Sangkarnya Ya Teman-teman Taruh Di bawah Sangkarnya Kira-kira Jaraknya 50 cm Setengah Meter Atau Sampai 1 Meter Ya Teman-teman Dan Itu Distel Secara Pelan Secara Pelan Volumenya Tapi Jelas Terdengar Jelas Terdengar Jadi Jangan Kenceng Kalian Ngemaster Burung Jangan Volume Full Jadi Cukup Misalnya Seperempat Aja Seperempat Volume Tapi Jelas Terdengar Itu Jauh Lebih Baik Teman-teman Daripada Kalian Stel Volumenya Terlalu Kenceng Dan Bikin Berisik Itu Justru Tidak Masuk Terus Untuk Audionya Itu Jelas Terdengar Dan Bening Jadi Jangan Capur Aduk Sama Materi Materi Lainnya Jadi Agar Burung Tetap Fokus Di Satu Materi Selama Dua Pekan Oke Jadi Satu Bulan Kalian Bisa Mencetak Dua Materi Dua Materi Yang Bisa Kalian Masukin Ke Otak Burung Karena Dua Pekan Dua Minggu Itu Satu Materi Misalnya Tengke Terus Dua Minggu Berikutnya Misalnya Gereja Tarung Seperti itu Teman-teman Untuk Audio Yang Bagus Atau Buat Materi Isian Cendet Kalian Itu Udah Banyak Di Playlist Saya Di Videonya Disitu Banyak Materi Armageddon Ada Kunti Ada Gereja Tarung Gladiator Disitu Banyak Bisa Kalian Lanjut Setel Oke Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Kalian Bisa Mulai Sekarang Bisa Mencetak Burung Dari Nol Dari Lolohan Dari Pigikan Itu Sampai Menjadi Burung Yang Seperti Ini Kalau Mau Materi Lain Bisa Seperti Ini Dan Semuanya Itu Bisa Teman-teman Asal Kalian Mau Berusaha Aja Dan Disini Nggak Terlalu Sulit Kalau Kalian Jalanin Nggak Terlalu Sulit Dicoba Aja Ya Teman-teman Dicoba Aja Kalian Mencetak Burung Dari Bahan Dari Pigikan Itu Jauh Lebih Baik Daripada Kalian Beli Ombyokan Tangkapan Hutan Burung Dewasa Yang Dipelihari Itu Lama Bunyinya Teman-teman Ampe Puyang Kalian Meliharanya Jadi Coba 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 Cetak Cetak Dari Trotolan Diisi Materi Materi Yang Bagus Tips Dari Saya Jangan Cuma Ngemaster Satu Burung Master Lebih Dari Satu Atau Dua Ekor Teman-teman Jadi Nanti Jadinya Kalian Bisa Lebih Puas Syukur Syukur Jadi Semua Yang Kalian Master Itu Jadi Semua Materinya Nangkep Semua Karena Setiap Burung Itu EQ Atau Otaknya Itu Becerdasannya Beda-beda Oke Teman-teman Selamat Berkreasi Selamat Mencetak Jagoan-jagoan Baru Untuk Meramaikan Gantangan Burung Percendetan Nusantara Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cendet Mania Perfitter VenRAY Selamat I I I I I I I I selamat menikmati